Yes, balik lagi bersama gue Dimas dari Logit Logit Channel Kali ini gue lagi ada di luar, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, Kemang Jadi disini ceritanya gue pengen ngedatengin mini event dari acara trip Penasaran gak kira-kira event apa yang bakalan gue datengin ini, keseruannya kayak gimana acaranya Sudah, daripada lama-lama, mendingan langsung aja kita masuk dah Terima kasih telah menonton Jadi gimana nih bro, izin nge-vlog ya, bawa barang ngapain aja lu, bawa ke meja Hawaii Ini ada LL Bean LL Bean nih, ke meja Hawaii ya, ke meja Hawaii, matin Hongkong Matin Hongkong Gue jauh cuman, 150 ribu 150 ribu, worth it lah ya Itu ke meja fuckboy ya, arti itu ramono, ini ke meja-kemejanya nih Terus ada apa lagi nih, selain lu bawa ke meja, coba bisa gak lu jelasin Kayak kaos-kaos basic Kaos-kaos basic, gimana tuh kaos basic Kaos-kaos basic Kaos-kaos dari adidas Terus ada large Large Terus Tusi-tusi Gue liat, oh Mantep-mantep ya barangnya Belum keluarin. Oke. Pendapat lo tentang mini event Jakarta Trifte ini gimana? Gokil banget. Gokil? Gokil banget. Gokil lo terdapatin gimana nih? Pecah banget sih dari yang kemarin. Daripada yang kemarin ini lebih gokil. Gokil juga orang keluar gitu pada megang. Megang ya? Dan gigikan semua. Pada ngebungkus kayaknya. Pada ngebungkus? Harapan lo ke depan tentang event-event kayak thrifting kayak begini nih gimana nih? Menurut lo pendapat lo? Harapan lo deh ya? Ke depannya semoga makin meledak deh. Semoga makin meledak. Duar. Biar bisa. Belakangnya duarnya. Duar. Ya supaya keadaan tetap bisa cepat stabil. UMKM kita juga bergerak. Amin dong. Ya kan? Acara thrifting ini juga makin booming, naik. Setuju gak? Setuju dong. Oke, thank you ya. Gokil lah. Gua keliling lagi nih. Ayo dong. Sekarang di sebelah gue udah ada salah satu seller yang cukup populer di live Instagram. Bang. Apaan nih? Vlog ini vlog. Oh vlog. Vlog apa sih? Buat ini nanti video. Masuk TV? Kagak. Gak boleh. Nah itu sih. Masuknya kemana? Masuknya Yusuf. Oh. Oh Yusuf. Oh YouTuber. Burr. Bukan. Saya seller juga di sini. Eh non, eh non. Saya non. Gimana ya? Kita kenalan dulu. Mungkin bisa kenalin diri dulu nih. Kepoyang nonton. Iya. Dengan siapa. Perkenalkan nambah hau lo. Iya nambah auto aja ya. Iya nambah auto aja ya. Iya nambah lo. Buat yang takut tau aja dah. Akun seller ya apa nih? Akun sellernya. TIT! Industri Pati. Jangan dipollow ya. Jangan jangan dipollow. Followernya udah banyak. Kece. Iya kan? Gue mau nanya-nanya dikit nih. Apa nih bang? Tentang mini event Jakarta Trip Day ini nih. Menurut pendapat lo bagaimana? Gue juga bingung ya. Malah pada saat event yang ini nih ya. Event yang ini? Yang event ini. Itu gue ngerasa kayak event gede. Gini? Ini mini event. Mini event cuma lo berasa gede? Ngerasa gue gede. Apa yang membuat lo ngerasa event ini kecil tapi besar? Yang pertama teman-teman daerah gue datang semua. Banyak yang datang. Siap. Yang dari Semarang, yang dari Magelang, Monosobo. Bandung juga tadi Bang Rulis datang ya. Banyak teman-teman dari daerah itu datang. Oke. Mantep. Iya. Dan kedua juga. Yang kedua gimana tuh? Apa ya? Yang kedua? Kita bikin event itu memang buat silaturahmi. Bukan cuan pak. Cuan nomor ke-8. Semua aja nih ya. Apa harganya? Iya. Itu yang mungkin yang teman-teman udah pada diposting. Itu di bawah postingan semua. Ini di mini event ini? Gokil. Harapan lo bagaimana nih? Tentang event-event thrifting kayak begini. Harapan lo kedepan bakal kayak gimana? Event thrifting. Event thrifting. Iya. Dari kemarin sih udah majunya udah jauh banget ya. Kenapa? Daerah-daerah kan ikut. Daerah-daerah ikut. Ada yang Manado. Ada yang Solo. Jogja. Ya Alhamdulillah. Itu ya kan yang penting silaturahmi. Itu aja tah. Penting soalnya. Thrifting tuh kalau gak punya teman kayak. Wah enggak apa-apa. Ya iyalah. Sedih lah hidup lo ya kan. Lu sangat penting tapi gak punya teman. Kelar. Oke gue kelihatan lagi ya. Lanjut. Jangan biarkan diri mau sadar. Tentang mini event Jakarta Thrift Day. Gimana nih pendapat lo? Mini event Jakarta Thrift Day ini kan pertama kali di Jakarta Selatan ya? Iya. Menurut gue ini adalah mini event Jakarta Thrift Day yang terbaik menurut gue. Menurut lo? Sampai sejauh ini? Karena market Jakarta Selatan itu lebih besar. Satu. Jadi harga di angka 1,5 atau sejutaan itu udah masih masih. Masih masuk. Gitu. Kayak gitu. Tapi beberapa tenant juga ada yang middle tire yang low price. Low price juga ada. Jadi variatif lah kalau harga ya. Makanya gue keluarin barang-barang yang harganya 500 sampai 3 jutaan. Oh gitu. Iya. Nah kayak acara-acara thrifting kayak begini. Kedepan bagaimana? Kedepannya tetap harus ada ya. Karena menurut gue di Indonesia udah cukup besar thrifting ini. Apalagi vintage segala macem udah. Udah ada namanya lah di luar ya kan. Bisa diperhitung kan mungkin. Dalam angka ya. Dalam apapun. Gimana nih? Diperhitungkan dalam. Diperhitungkan dalam angka itu di luar Indonesia itu 7 per 10. 7 per 10. 7 per 10. Ya kan? Karena ada beberapa temen. Ada temen gue satu udah live auction bareng sama orang luar. Oh gitu. Yaitu vintage shop never die. Yang namanya Dodo. Jadi target pasarnya itu udah bukan dalam negeri lagi ya? Karena di luar negeri. Bahkan orang luar juga sering jajan di Indo. Oke. Siap. Thank you ya. Siap. Gue kelembang lagi. Siap. Bye bye. Jukes terus. Peace out. Oke lanjut. Di sebelah gue udah ada salah satu tenant juga bang sini ya? Tenant. Tenant. Bisa kenalin gak nih bang? Siapa namanya? Dengan abang siapa? Saya Ikhwik bang nih. Akun dagang gue Neme Supply. Oh ini dia yang namanya Neme Supply. Tau saya follow. Ternyata ya kan? Gue menanyainya dikit nih bang. Boleh ya? Tunggu. Tangkepan abang tentang mini event Jakarta Thrift Day ini. Kayak gimana nih? Sekarang kan kebetulan lagi singgah di Jakarta Selatan. Tempatnya kembang. Itu gimana bang? Tangkepannya tentang acara ini. Untuk dari tempat sini segmented banget ya? Cakep banget Selatan apalagi tuh. Dari orang dari timur, barat, depok. Gampang mati kesini aksesnya. Goyan lah ya. Untuk pengunjung juga bisa kelihatan rame banget dari. Crowdnya. Mungkin karena udah selesai pengunjung juga. Orang udah bisa keluar berani memberanikan ini untuk belanja sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke lah. Kayak acara-acara thrifting kayak begini nih ke depan kayak gimana bang? Semoga sih bisa berkelangsungan ya. Berkembang. Berkembang juga bisa. Worldlight sih sebenernya bisa. Oh luar negeri? Jadi wah gila. Impiannya udah bukan dalam negeri lagi. Tapi luar negeri. Mencari target pasar di sana. Gue sih ya yakin. Bisa kan? Bisa kayaknya sih bisa. Cuali Indonesia aja bisa. Iya lah. Sain water spoon lagi belanjainya di sini. Malaysia aja dia punya acara. Acara strip juga. Thailand juga. Jadi kayak gitu ya. Optimis. Kita bisa. Bismillahirrahman. Support dari anak-anaknya juga. Iya lah. Harus kompak. oke gitu aja ya bang ya gue keliling lagi nih siap bang bang bisa kenalin dulu ke pemirsa sekalian panjenengan namanya siapa halo gue Uka dari Uka Espartor di Instagram regional mana nih domisili Tangerang Tangerang Selapstan apa kota menurut lu gimana nih acara ini alhamdulillah sukses rame juga yang jelas bisa mendukung UMKM UMKM ke depan harapan lu gimana nih gue tripting terus long life lah yang jelas seler juga semakin kompak amin dan harga bal turun harga bal turun jangan lu naikin lagi jangan lu naikin lagi tuh coba oke toke dengarkan coba ini selar-selar kecil kasih DC paling indah aja Tangerang Selatan bikin lah ya insya Allah next Tangerang bisa bikin Tangerang bisa bikin ya iya harus bikin gue pegang ngomongan lu nih sejauh ini emang belum ada coy emang belum ada satu emang harus bikin udah sih kira-kira seperti itu oke masuka gitu aja ya dulu iya gue ucapin makasih banget sukses terus untuk event ini oke sampai ketemu di tangsel boleh menang gue jamu oke next di sebelah gue ada salah satu seller juga youtuber papa natas kawasan priuk papan tulis om papan tulis kenalin dulu dong iya nama gue Ray dari North Beast Club oke domisili dimana domisili gue priuk utara priuk utara sudut utara ibu kota lah siap 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 mojok mojok gue pengen nanya-nanya sedikit nih tentang mini event Jakarta trip day menurut pendapat lu gimana nih Ray menurut gue yang jtd-jtd lain ya ini yang pas sih ini paling pas pas karena emang lokasinya sih lokasinya banget dari segi pengunjung menurut gue strategis karena ada walaupun ada panggung-panggung kecil oke lah terus ada tripnya juga terus kopinya tuh dengan suasananya udah enak lah ada kolam gini oke 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 nah terus kalau segi marketing dari buat sellernya ya marketing penjualan penjualan menurut gue oke pasti karena satu udah selatan punya lah selatan pas acara di selatan juga acara selatan terus emang market selatan lumayan bisa bisa apa ya bisa diterima besar sih menurut gue untung karena stelevation anak selatan kan lebih tinggi dibanding yang lain adidas om adidas anak disco dari selatan bukan adek di bawah abang di atas gini ya oke harapan lo nih buat event-event kayak begini gimana ke depan ke depannya menurut gue banyakin mini-event kayak gini cuman mini-eventnya jangan yang cepet-cepet yang gak proper harus proper kayak ginilah dipersiapin dengan baik jadi gak ngasal gak ngasal ya kalau bisa adanya event-event besar juga buat ngangkat UMKM juga setuju gak lu Ray bener oke gitu aja ya thank you banget aman om aman aman siap sekarang gue lagi ada di tengah-tengah dari bisa dibilang legend kan nih dari dunia thrifting sebelah giri gue ada Bang Jenal sama Big Boss Mamed bisa kenalin lo kan nih bang nih satu-satu gue Jenal akun gue X-Style 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 udah itu aja paling udah itu aja oke nih sebelah yang sebelah ya kenalin teman-teman gue Mamed dari Midstore JKT udah itu Lenteng Agung ya Lenteng Agung Lenteng Agung oke sebenernya nih bisa ciptain gak sih konsepnya tuh kayak gimana Pak Ahmad jadi sebenernya kalau Jakarta Timurde punya mini event namanya Enjoy the Trip temanya memang kita ngobrol sambil ngobrol gitu jadi kita ciptain memang bagaimana calonnya kita tuh seller-seller semuanya berkumpul 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 saling kenal berbagi ilmu sambil juga mungkin berdagang dan gitu ini memang one way aja jadi biar kita bisa tinggal kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi oh gitu pokoknya saya sama Pak Janel kan bersahabat dari bersahabat gitu ya kita angkap saudara juga siap karena mungkin kesehariannya sama-sama mungkin masing-masing sibuk makanya kita ciptain event kayak gini supaya biar bisa berkumpul silaturahmi teman-teman gitu ya karena kalau keseharian dengan kesibukannya masing-masing oh gitu gitu sih yang pertama sih kalau dari saya tadi kayak kata Pak Mohamed yang penting silaturahminya tetap terjaga silaturahmi nomor satu terus yang keduanya harapannya ke depan ya tentunya bisa bikin lebih besar lagi nanti pun kemungkinan ada big eventnya ya Pak Mohamed jadi ada event yang besarnya besarnya kemungkinan nanti di bulan-bulan mendatang lah gitu sementara ini untuk silaturahmi aja sama seller panggil gagang sambil ngobrol kalau misalkan silaturahminya udah terjaga insyaallah kekompakan di tim tripsnya ini udah di Jakarta terutama game solid gitu gitu aja ya siap Bang Mohamed sama Mas Genal gimana nih udah sempetin kasih waktu luang kita buat nanya-nanya makasih ya ya sama-sama lanjut siap aduh udah segitu aja kali ya pokoknya saya persatukan perut video gue berikutnya di vlog-vlog gue berikutnya gue Dimas cabut ya berlogit-logit dan semoga hell trail Google runtime fabi share re Hoy re 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 Terima kasih telah menonton!